Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rizali Ahmad Razi Sabinor dari Departemen Departemen survei dan perencanaan divisi proyek kerja sukses propertindo pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya soft reward dalam hidup seringkali kita berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan namun proses untuk mencapai tujuan tersebut terkadang dapat menjadi sangat melelahkan dan juga menuntuk banyak usaha oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan reward atau hadiah kepada diri kita sendiri setelah berhasil ataupun menggapai sebuah target self reward atau memberikan hadiah kepada diri sendiri merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berhasil melakukan sesuatu yang diinginkan self reward dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui self reward kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas kerja keras yang telah dilakukan ataupun telah digapai hal ini juga dapat membantu mengerangi stres dan juga kelahan yang dirasakan selama proses mencapai target tersebut terdapat berbagai bentuk self reward yang dapat dilakukan seperti membeli barang barang yang diinginkan kemudian mengambil waktu untuk berlibur atau staycation atau juga ada juga seperti istirahat total atau juga memperbalikkan diri untuk menikmati makanan yang disukai setelah berhasil mencapai target seperti namun perlu diingat juga bahwa self reward harus dilakukan dengan bijak dan juga tidak berlebihan memberikan reward yang terlalu besar atau sering kepada diri sendiri dapat mengakibatkan ketergantungan dan dapat merusak keseimbangan keseimbangan yang disini yang dimaksud adalah track keuangan dan juga kesehatan oleh karena itu perlu untuk menetapkan batasan dalam memberikan self reward dan memilih bentuk reward yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan diri sendiri self reward juga memiliki pengaruh positif terhadap psikologi kita ketika kita memberikan reward kepada diri kita sendiri setelah berhasil mencapai suatu target otak akan melepaskan hormon dopamine yang dapat meningkatkan perasaan senang bahagia dan juga rasa akan puas hal ini juga dapat membantu memperkuat kontipuasi dan kepercayaan diri untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya di masa yang akan datang selain itu self reward juga dapat membantu mengurangi rasa cemas dan juga stress yang dirasakan selama proses mencapai target tersebut dengan memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri kita dapat merasa lebih tenang dan juga relax sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara emosional dan juga mental kita dalam jangka panjang self reward dapat membentuk kepala pikir positif dan juga membantu memperkuat motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan hidup yang lebih besar hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih sukses dan juga bahagia nah tetapi jika kita tidak memberikan reward kepada diri kita sendiri setelah berhasil mencapai suatu target dapat ada dapat negatifnya juga terhadap psikologi tanpa reward kita mungkin merasa kurang dihargai dan juga tidak mendapatkan pengakuan atas kerja keras yang telah kita lakukan hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa rendah diri dan juga bahkan sampai depresi selain itu ketika kita tidak memberikan reward kepada diri kita sendiri itu dapat memicu kurangnya motivasi dan juga kurangnya semangat dalam mencapai tujuan tujuan di masa yang akan datang kita mungkin merasa sulit untuk terus bekerja keras dan mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan jika tidak ada penghargaan ataupun hadiah yang menanti di akhir perjalanan ataupun target kita kemudian ketidakmampuan untuk memberikan reward kepada diri kita sendiri juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga emosional kita hal ini dapat menyebabkan tingkat stress dan kecemasan yang lebih tinggi serta merusak keseimbangan hidup dan juga hubungan sosial oleh karena itu self reward sangat penting dalam menjaga keseimbangan psikologis dan emosional kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil mencapai target dapat membantu meningkatkan motivasi semangat dan kesejahteraan secara keseluruhan jadi kesimpulannya self reward sangat penting dalam membantu meningkatkan motivasi dan juga semangat untuk mencapai tujuan 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 yang telah ditetapkan di masa yang akan datang namun perlu diingat juga untuk melakukan self reward dengan bijak dan juga tidak berlebihan sekian video untuk pelajaran untuk minggu ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati